Oke guys, balik lagi sama gue Jelo, so di video kali ini kita bakal main game GTA V lagi ya temen-temen ya Jadi temen-temen di kota Los Santos ini tuh ya Terjadi wabah zombie nih temen-temen Nah, maka dari itu si Franklin ini ya Sudah ngebuat sebuah base ya, sebuah base tuh temen-temen Liat aja tuh, banyak banget yang udah ngejagain rumahnya Franklin temen-temen ya Nah guys, makanya sebelum kalian lanjut videonya, di like dulu Biar aku tetep semangat main GTA V-nya Bener gak bang? Woy, bener gak woy? Bang, jawab woy Woy, aliyato Oke temen-temen, sebelum kita ngelanjutin dulu Kita akan review base-nya Franklin kayak gimana ya guys ya Nah, jadi tuh ada yang lagi tropong-tropong ya Buat ngeliat zombie-nya itu udah dateng atau enggak Nah, kalau mau naik helikopter juga bisa ya Tuh, udah ada disini satamnya yang ngejagain Biar nanti helikopternya ini gak diambil sama zombie-nya ya Nah, terus ada apa nih, tentara-tentara tuh guys Ada banyak zombie-zombie di depan sana ya guys Makanya banyak banget tentara yang ngejagain rumah si akang Franklin ini ya Liat, udah sigap semua guys Nah, ini kayaknya kaptennya nih Ini kaptennya Dia lagi baca Apa ya Kota Los Santos yang mana aja yang bisa diselamatkan atau tidak guys Kayak gitu Nah, ini lagi ngebenerin ini nih Kayaknya Lagi ngebenerin Apa deh Saluran wifi ya guys ya Ini Franklin punya saluran wifi gede banget nih guys Aduh mas, punggungku sakit Nah guys, juga ada yang ngebenerin ini nih Apa deh, pump ya Pump air ya Pump air Terus ngeliat keberadaan sekitar itu tuh Orang itu tuh Terus Ada yang udah siap Apa nih Oh, pake homing launcher guys Jadi kalau misalkan ada zombainya dateng Zombainya nanti bakal dibatoka ya Batoka gak tuh Ada pesawat jatuh di depan rumahnya Franklin Untung aja mendaratnya ini ya Enggak ke rumah Franklin Kalau ke rumah Franklin Rumah Franklin bisa ancur tuh ya Wah, disana tuh kayaknya Aku bisa melihat sesuatu guys Bentar Aku manjat dulu ya Nah, inilah rumah Franklin ya Tuh ada tukang donat juga ya kan Nah, ada Michael sama Trevor Lagi ngobrol Woi Lah, lemas banget guys Si Trevornya Gak biasanya Michael juga kali ya Kok gitu sih kamu Kita kan temenan bertiga Woi Biarin guys Makanya dia lagi ngerenungin Harinya ya Kalau harinya itu lagi susah banget teman-teman Nah, itu ada penjaga-penjaga Yang sangat gaga-gaga Sudah di Apa deh Sudah dibayar sama Franklin Untuk ngejaga Rumahnya Franklin ya Sampai dalam-dalamnya Dikasih pagar guys Ini Franklin kalau masuk juga kayak gimana Tolong aja ya Maaf-maaf banget Awas-awas Awas Pada jatuh semua sama Franklin guys Ya ampun Di sebelah sana juga ada yang ngejaga juga Terus di bawah sini juga Oh, ada persenjataan guys Oke, kalau gitu kita bakalan ke bawah dulu untuk ngeliat ya guys Wah, anjing cop kita dimana guys ya Biasanya kan ada cop tuh Ini dimana Oh, ini juga ada tetangga-tetangganya Franklin guys Lagi ngangkat beban Oh Iya Si cop mana ya guys ya Kok gak ada cop ya Biasanya ada cop nih Wah Ameh banget tetangganya Franklin guys Juga ada persenjataan-persenjataan disini Oh, ini kayaknya alat obat-obatan gitu ya guys ya Alat obat-obatan Kalau misalkan aku pengen ambil obat-obatannya Kayaknya bisa deh guys Kalau misalkan aku terjangkit oleh virus zomba ya Ini ngapain guys ya dia Malah malu Malu dimana Dia paluin mana guys Aneh ini orang Aneh banget Nah tuh guys Juga ada orang-orang Masih ngeliat Kota Keadaan kota Los Santos ya Apakah masih Aman atau tidak Sama sekali guys Kota Los Santos Udah mau malam hari juga guys Ini Franklin bersu banget ya Rumahnya padahal Wadanya juga di dalam tuh Guys Franklin 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 Oke guys Ini kita udah ya Sebagian nge-review Bener-bener pertahanan dari Best si Franklin ini Luar biasa ya Soalnya Bener-bener kokoh banget nih Nah Jadi Ceritanya ini gini teman-teman Untuk kota Los Santos ini Karena lagi Banyaknya virus zombie Pemerintahan itu Nyuruh untuk berlindung Di military base Teman-teman Tapi military base nya itu Bukan di sebelah Yang biasanya guys Aduh maaf ya guys Ini kenapa ya Kok gak ngelot-ngelot sih Ada yang tau gak sih Kalo misalnya gak ngelot-ngelot tuh Kenapa Pokoknya military base nya itu Bukan yang di sebelah sini Teman-teman Di arah sini Aduh Pokoknya military base nya Nah Di sebelah sini guys Military base nya Pertahanannya Pasokan makan Segala macemnya itu Udah disediain Sama pemerintahan Kota Los Santos nya guys Nah permasalahannya Gimana aku keluar guys Aku gak bisa keluar guys Tak Harus loncat kah Kayaknya harus loncat ya guys Coba ya Kita loncat ya guys ya Oke guys Kita udah berhasil Keluar ya guys Dan di map itu Ada hostile Nerby Berarti ada yang Deket dari kita Apa ya Kayak musuh ya guys Yang musuhnya Si Franklin ini Teman-teman Nah di map juga Kalo kalian liat Ada warna biru Ini temen kita guys Ini kenapa ini Gak bisa dikirakin ya Aneh banget Nah kita bakal jemput Temen kita terlebih dahulu ya Naek mobil ini Wih mobilnya keren nih Kayaknya mobil Anti zombie Wah Udah mulai banyak Zombie yang berdatangan guys Kita tabrak aja ya Kita lindes kali ya Mati kamu Mati kamu zombie Oke guys Kita langsung aja Ngelanjutin perjalanan Wah kayaknya Musuhnya Ngedeketin kita guys Oke tabrak aja nih Wuh Oke guys kita Panggil dulu Temen-temen kita Nanti kita bakal Bertarung dengan Itu tuh Musuh yang ada di belakang guys Kita panggil dulu nih temen kita Wah temen kita lagi berjuang banget guys Wah Bisa kita jadiin temen gak guys Wah banyak banget nih temen kita nih guys Kita rekwit ya Nah rekwit Kita rekwit Rekwit Kita jadiin Jadiin bolo ya guys Bolo itu rekwit ya guys ya Kita rekwit Ayo sini 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 Follow gue Follow gue Ayo Wah aku gak ada senjata Aduh bentar-bentar ya Oh aku smackdown Walaupun Franklin Tidak ada senjata guys Tapi seenggaknya Bisa ngebodi-bodi ya guys ya Bentar guys Malah dah Kita harus pukul nih guys Sudah nyaman Nanti dulu guys Masih ada satu guys Cerat Oke guys Kalau gitu Kita bakal coba Suruh dia itu Nge-follow Nge-follow kita ya guys ya Kita ambil aja ya kali ya Nah kita ambil Baseballnya guys Biar dia pake tangannya Oke kita via Kalo follow Coba Dia bisa Naik mobil gak guys Sama kita Bareng Uh Rame-rame Bisa guys Naik-naik-naik Ayo temen-temenku Ayo narik Naik-naik-naik Ayo satunya Weh Kamu mau naik gak Botak Kok kamu Dima aja Botak Mau naik Atau gak Yaudah aku tinggal ya Kalo gitu ya Yaudah aku tinggal Kasian guys Si botaknya Ketinggalan Soalnya Tempatnya itu Gak banyak guys Oke Kalo gitu Kita udah sama Temen-temen kita Abis itu Kita bakal Ngelawan Ini dia nih Pasukan Ini ya Perontak Apa sih Perontak Kayak pemberontak Gitu temen-temen Nah kita coba Serepet Langsung turun Turun Wow Kita ditembaki Weh Jangan ditembaki Ini Aduh masa Combat 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 Lawan Lawan Weh lawan Nah Lom Ini dia Serot Cakep Oh udah Udah pingsan Satu orang guys Satu orang disini Eh masih Masih dia Masih Wah dia masih Oke Cerot Nice Wih Cerot Mantap Ini ini Dapet nih Wah kita bisa Ngeroting guys Kita udah dapet Resource tuh Plus 7 dan Plus 4 Waduh zombie guys Wah zombienya Kayaknya lagi makanin Yang Apa deh Pemberontaknya guys Tuh Dia lagi makanin Malah gak kena Udah deket Malah dipukulin Nama temen kita guys Hmm Aduh Nayat Pukul pukul. Oh kita bisa dapet senjata kayaknya temen-temen. Iya, iya, iya. Kamu follow aja ya mobil ya. Kita bisa dapet senjata guys. Nice. Ini apa sih? Hmm. Trot. Meledak. Wah temen kita tinggal sisa dua guys. Mau gak mau kita bakal jemput si botak ya guys ya. Yang botak ketinggalan itu tuh. Lumayan guys ya. Ya, jadinya temen kita mati dua apa tiga guys. Kasian. Ini si botak bakalan kecewa gak ya guys? Oh dia gak kecewa. Malah dia pengen bareng-bareng guys. Dia naik nih. Nah dia udah naik ya guys ya. Oke kita bakal coba on the way aja ke arah kota. kita lihat temen-temen. Bagaimana keadaan kota sekarang tuh. Banyak mobil-mobil yang berhamburan. Padahal mobilnya bagus-bagus ya guys ya. kita nanti kita nanti bakalan ke base military base ya. Yang ada di kota guys. Kita lihat. Katanya itu adalah base terbaik anti-zombie. Kita lihat aja nih ya. Bener atau enggaknya guys. Kita akan coba ke kota langsung guys. Oke temen-temen sekarang aku lagi ada di kota dan temen-temenku itu tadi di perjalanan sudah meninggal. Dan inilah guys keadaan kota. Hari semakin malam zombinya itu semakin agresif. Wah keadaan kota kayak gini guys. kita tabrak ya. Tuh guys banyak banget orang-orang yang tidak terselamatkan ya guys. Wah Wah guys itu di bawah kiri ada merry weather looting drop. Itu kalau misalkan kita kesana banyak lootingan yang sangat bagus guys. pake nyangkut lagi ada pesawat jatuh juga guys. Oke kita coba turunin aja mobilnya disini kita lihat ya guys ya. Kita lihat ada pesawat jatuh di kota guys. Mungkin saat terbang di atas disitu juga ada temen-temen coba pake kamera gini ya guys ada juga pesawat yang nabrak gedung guys. Kayaknya ya saat di atas ada yang terjangkit virus guys. Ada yang terjangkit virus habis itu pilotnya digigit dan ini mungkin bisa jadi seperti itu juga guys. Wah gila guys. Kita bisa naik atasnya gak ya? Kita bisa naik atasnya gak ternyata gak bisa guys. Gak bisa guys. Astaga ternyata keadaan kota lebih parah daripada sebelumnya guys. Aku baru nemuin padahal tuh ya di episode sebelumnya gak terlalu separah gini temen-temen. Waduh zombie-zombie-nya bener-bener ngerusak kota Losantos ya guys ya. Ini kalau nabrak kayaknya lumayan ya guys ya. Soalnya mobilnya ini enak guys. Kita tabrak ini. Kita bakal jemput temen kita. Kayaknya temen kita banyak banget guys yang udah nungguin disana untuk nungguin jemputan kita nih yang masih bisa selamat. Dia kan gak ada mobil ya. Soalnya kalau kita mau mobil itu perlu namanya kunci guys. Ada empat orang guys. Lumayan guys. Lumayan ya guys. Ada ibu-ibu. Oke kamu mau jadi temen aku? Oke kalau gitu. Kamu jadi temen aku? Oke kalau gitu. Kamu juga mau jadi temen aku? Oke kalau gitu. Kamu oke. dia juga mau jadi temen kita ya. Bentar guys. Si Franklin kenapa guys? Yaudah kita langsung aja jemput temen kita terus suruh dia naik mobil. Ayo cepet naik mobil. Wah itu temen kita juga kenapa itu kayak gitu gitu ya guys ya. Eh naik kamu naik di samping. Hei semoga amal ibadahnya itu diterima ya guys soalnya dia lama nanti takutnya kita mati. Kita bakal coba on the way aja guys. Lihat guys. Kota Los Santos bener-bener dipenuhi sama zombie zombie. oh my god tiba-tiba kenapa ada zombie. Zombie-nya banyak banget guys. Makin lama makin banyak guys ya. Bener-bener makin lama makin banyak. Wah ada musuh guys di belakang lagi pengen ngejar kita. Dia bener-bener di belakang. Oke kita coba partahin aja ya. Partah itu maksudnya kita berkelahi guys. Kita berkelahi aja. Oh dia udah ngebuat sebuah barikade. Barikade ini gak bakal mempan sama mobil anti zombie guys. Ah mantap langsung modar meninggul wah dia langsung makanin ini guys. Uh ada pistol guys tapi guys kita ambil pistol dulu ya. Tapi dikejar zombie kita guys. Ah gak perlulah ya guys ya kita perlu nabrak aja kayak gini nih. Cerot cukup dengan nabrak juga mantap guys. Repet oke guys hari udah malem takutnya nanti kita malah menambas ke kisru ya ke kisruan nanti malah zombie-nya makin banyak guys. Makanya kita harus cari tempat ini guys apa dia defensive atau kita buat tempat survive kita. Nah ini dia guys yang aku bilang tempat zombie ya eh tempat zombie tempat best anti zombie lihat guys gede banget wow kita coba masuk aja ya guys ya wuh lihat gede banget guys oke guys aku udah parkir dan gak tau temen-temenku menghilang kayaknya dia udah masuk duluan wah ini keren banget sih ada truck yang didesain untuk ngebrantas para zombie di kota guys tuh banyak banget orang-orang disini guys ada tentara-tentara yang udah disiapin buat defense ini guys terus ada satpamnya guys ya dia marah-marah ternyata kok dia marah-marah sih sama aku guys padahal aku cuman ngeliatin doang aneh kita bakal oh helipad disini guys oh ini ada kalau mau ke helipad kesini bisa oh gitu oke kita bakal coba review terlebih dahulu tempat-tempat milbest ini guys ada apa aja tuh penjagaannya itu bener-bener ketat banget ya guys ya wow ketat banget wow kita bakal coba liat aja kita kemana nih guys waduh franklin aduh aku lama-laka kocak ngelajat tuh nah ini guys kita bakal coba ke atas aja nih soalnya kita gak bisa tadi ke buletan-buletan yang itu guys katanya disuruh naik helipad ke sana cuman gak bisa guys aneh banget kita bakal coba liat aja nih temen-temen lah kocak teropong-teropong kota Los Santos guys gimana keadaannya guys wow ini juga penjagaannya ada juga disini nah ini alat apa ya guys ya kok kayak diliat kayak meriam gitu ya apa meriam ya oh enggak guys ini kayak mesin gun oh mungkin pelurunya di atas kali ya mungkin ya ini mungkin wah ini pertahanannya keren banget sih gak bakal bisa jebol ini mah pasti wah keren banget guys coba kita bakal kebawah aja ngeliat yang lainnya gimana pertahanan dari milbest ini guys oke let's go kita kebawah tapi lewat mana ya kita coba liat sini Franklin bisa kali oke guys aku udah dibawa sekarang dan kita bakal cobain semua tempat yang ada disini guys kan aku juga kepo guys dimana aja gitu kan oh di dalam juga ada guys tapi aku kepo sebelah sini kita coba cek di sebelah sini ya guys ya oh untuk oh disana juga ada zombie ya guys ya oh ini zombie guys juga nih gitu lihat guys juga ada ini kayaknya zombie makan orang jadi kayak dibuat percobaan gitu guys kayaknya ya oh ini orang yang masih selamat guys ternyata bukan zombie oh gak tau dia kenapa ya guys ya apa dia bekas tentara guys jangan jangan dia bekas tentara tapi pengen ngebrontak buat rusuh jadinya di penjara deh kayaknya sih gitu kali ya kita coba lihat aja yang lainnya guys apa atau gak kita tanya bapak-bapak itu guys kita tanya pak halo pak mau tanya orang yang ini tuh kenapa ya pak di penjara ya pak halo pak pak oke dia udah tewas ya guys ya kita dapet tembakan dapet dari dia dapet dari dia abisan dia gak mau jawab guys nyebelin kita bakal coba lihat oh disini kayaknya ini deh apa deh baju-baju obat-obatan yang bisa dipakai sama orang-orang nanti guys juga ada nuklir meriam gitu ya eh nuklir ya ya roket-roket gitu guys ini kalau keadaan darurat kayaknya pake nuklir itu guys buat ngehancurin zombie-zombinya oh juga ada ini ya perabotan-perabotan eh perabotan gak tuh kayak itu guys apa deh spare part mobil guys ditaro-taro sini nih tuh spare part mobilnya tuh wah gila ini pertahanannya keren banget guys pasti wah kita coba lihat sebelah sini dulu kali ya tuh ada juga mobil-mobil udah disiapin oh kalau untuk ngebenerin sebuah mobil servis itu di tempat sana tuh guys oke 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 oh dia juga punya mobil yang punya kita kendariin tadi sama ya wah tempatnya luas banget sih bisa buat setup dimana aja guys aku pengen ke ini deh ke atas itu guys kita coba ke atas sana ya caranya gimana oh itu tuh tuh tangganya guys itu tangganya ya tapi caranya kayaknya kita lewat sini guys nah lewat sini nih nah lewat sini nih di atas juga di atas juga masih banyak juga ternyata dong wih kita juga bisa sampai kesini juga guys bentar-bentar aku pengen kesini dulu nih aku kepo banget tuh ada juga mesin gun yang gede segede gaban gini guys ternyata ditaruh sini untuk ngebidik kalau ada zombie yang lompat parkur siapa tau kan ada zombie yang parkur gitu ya guys ya mungkin ya kalau misalkan mau ngeliat lebih jelas mungkin aku bisa kasih tau kayak gini kali guys kita liat ya kalau arah atasnya tuh kayak gini nih ini ada penjagaan tentara juga ada tentara disini ada helikopter dan ini ada juga apa nih oh ini radar penangkap sinyal ya biar nanti kalau misalkan ada sesuatu hal yang emergency yang bisa ketangkap sinyalnya pake itu guys selebihnya kalau disini tuh gak ada guys ya terus ini pintu oh ini bukan pintu ini tempat yang tadi nah ini tadi kita jatuh disini oh tempatnya gini gini aja guys ternyata guys oh iya tempatnya gini aja guys kita coba liatin kita coba naik ya guys ya naik ke tempat yang ada itu tuh tangganya karena aku kepo guys di pinggiran itu view nya gimana kita coba liat ya guys ya kita coba liat guys ya wuhh ternyata kalau disini itu bener bener bisa ngeliat keberadaan kota Los Santos dari sana bisa melihat dari arah sana juga bisa melihat juga guys jadi para tentaranya itu juga bisa nembakin zombie-zombie nya disini guys wah ini 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 GG guys zombie-zombie nya juga gak bakal bisa masuk kesini guys wah ini dialangin down itu jalanannya sesat ya sesat oke guys mungkin videonya sampai disini dulu gimana guys menurut kalian best dari tempat ini guys pertahanannya itu bener-bener wah GG banget sih tuh ini kokoh banget temen-temen dari kiri gak bakal bisa ditembus kanan belakang depan atas bawah itu bener-bener gak bakal bisa ditembus guys menurut kalian gimana ini menurutku sih tempat best yang gak bakal bisa ditembus oleh zombie ya guys ya kalau gitu thank you banget buat temen-temen yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir jangan lupa guys tinggalin like-nya guys biar aku selalu semangat bikin video setiap harinya kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya aku Jelol bye-bye meledak selamat menikmati